Halo guys, balik lagi bersama saya di channel ini Gimana kabar kalian di hari ini? Apakah balik-balik saja? Di video kali ini, gue bakal membahas fakta-fakta menarik dari geng jokes Sesuai request kemarin, ada yang request Gue bakal membahas fakta menarik geng jokes Oke lah, kalau begitu Di video kali ini, gue bakal membahas fakta menarik dari geng jokes atau fakta-fakta uniknya Dan ngomong-ngomong kemarin Yang video second leader, yang 8 second leader itu atau 6 second leader itu ya Like-nya sudah mencapai 20 Ya, makasih banyak ya guys ya Gue gak nyangka kalau bisa mencapai 20 like Padahal cuma bahas second leader aja ya guys ya Like-nya sudah mencapai 20 Ya, saya tidak menyangkanya Oke, sebelum masuk kembasan, jangan lupa like, share, dan subscribe Setelah loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini Kalau udah ya, terima kasih banyak Dan langsung aja lah kita Langsung ke pembahasannya Yang pertama adalah geng jokes Adalah geng yang bergensi kepada Jimmy Appins Setelah chapter 4 Atau setelah kita mengalahkan Ted Thompson Geng ini mendapatkan respect 100% kan Tapi Kita gak akan mendapatkan respect 100% Sebelum misi makin umat saja Setelah misi makin umat Respect kita ke geng jokes itu Berkurang lagi 0,75% Perbedaan yang geng tau nih Geng ini itu Hanya mendapatkan respect Satu kali saja Maksudnya Geng ini itu Berhasil kita tuntukkan dalam Sebelum misi saja guys Jadi sebelum masih makin umat Kalian bisa atau ngobrol sama geng jokes Tapi Setelah masih makin umat Kalian akan dibenci oleh geng jokes guys Biasa dibilang Respect kita ke geng jokes itu Cukup singkat ya guys ya Di nomor selanjutnya adalah Geng terkuat Pertama Untuk fakta menarik yang satu ini Sepertinya Dapat ada banyak yang tau ya Karena Dari fakta menarik Preface dan Clisher kemarin Gue udah bilang Kalau geng jokes adalah Geng terkuat pertama Di sekolah Bull World Ingat Di sekolah Bull World Karena di luar itu Kalau di luar Geng jokes ini Masuk ke urutan kedua Laku kedua Yang terkuat pertama itu Geng Taunis Geng jokes itu Terkuat pertama Di sekolah Bull World Kalau di luar Geng jokes ini Yang kedua Karena yang di luar itu Yang terkuat pertama Geng Taunis Jadi kenapa geng ini Sangat kuat Karena ya Karena lihat aja Badannya aja Gede-gede semua Jadi semua Anggota jokes itu Itu semuanya Kebanyakan anggota atlet Yang badannya gede-gede banget Makanya mereka masuk Urutan pertama Di sekolah Bull World Memiliki Viking style Yaitu Westling Untuk yang satu ini Sepertinya Dari kalian Dapat ada banyak yang tahu Karena geng ini Merupakan geng atlet Jadi kebanyakan dari mereka Menggunakan teknik Westling Teknik Westling itu Bisa saja teknik bergulat Teknik Smackdown Ya bisa juga Ya bisa dibilang Mereka ini Menggunakan teknik Banting-bantingan Dan juga Kebanyakan dari anggota geng ini Merupakan seorang pegulat Seperti Demon West Yang merupakan pegulat negara Dan Seingat gue sih Curi Karamasov Itu juga merupakan Seorang pegulat Yang entah dari mana Berasalnya Gue gak tahu Dia pegulat dari mana Gue tahu Cuman gue lupa Di nomor selanjutnya Adalah Satu-satunya geng Yang memiliki maskot Saya yakin Fakta kali ini Mungkin ada Banyak yang tahu Di gengcok situ Adalah satu Memulai maskot Maskot itu Adalah Konstantinos Baginda Konstantinos Konstantinos adalah Anggota non-fliquid Jadi sekoskan itu Bisa dibilang Memiliki dua sisi geng Pertama non-fliquid Dan juga maskot Dan geng ini Merupakan geng Satu-satunya Memiliki maskot Di antara Semua geng lainnya Dan yang bikin Saya heran adalah Kelas Fighting style Dimana Saat memakai maskot Konstantinos Jadi sangat kuat Dan juga Fighting style Berbeda Dimana Jika Dia memakai baju Dan klik win Fakti style Itu Bisa dibilang Tidak terlalu bagus Payah Sedangkan Jika dia memakai baju maskot Fighting style Sedibilang Mirup dengan geng Bullies Dan juga Dia bisa Nyeruduk Pula gitu Kayak Russell Geng jokes Memiliki markas Di lapangan Dan di clubhouse Dekat lapangan Yap Jika kalian ke lapangan Pasti Kalian akan melihat Geng jokes Ya sebenarnya Lapangan Lapangan Itu adalah Markasnya Dari geng jokes Dan juga Geng jokes Ini memiliki Clubhouse Di deket Lapangan Dan juga Kita bisa Mengaksesnya Jika kalian Memainkan Misi jokes Challenge Yang kita Bermain Dodgeball Itu loh Dan Misi ini Juga Satu-satunya Misi yang Kita merebutkan Rumahnya Tanpa Bertarung Karena di Greaser Challenge Dan Taunis Challenge Itu kita Merebut rumahnya Dengan Cara bertarung Nah yang ini Itu enggak Kita mendapatkan rumah Dengan cara Bermain dodgeball Dengan melawan Geng jokes Dan kita Setim dengan Anggota Ketubuku Yang terakhir Adalah Geng jokes Memiliki musuh Yaitu Geng nerds Selain Geng nerds Yang bermusuhan Dengan geng bulis Ternyata Geng nerds Memiliki musuh lain Yaitu Geng jokes Perseteruan Antara geng ini Dilandasi Saat Chapter 1 Atau tepatnya Saat Pemilihan Ketua Osis Jadi Ceritanya Ernest ini Ingin menjadi Ketua Osis Dan mencalonkan dirinya Dan dia bersaing Dengan Ted Thompson Ketua dari jokes Persaingan mereka Itulah Terjadi Saat Pemilihan Dan gue Rasa Ernest Ini Mengalahkan Geng jokes Dan menaikkan Gengnya Karena kita Semua tahu Bahwa geng jokes Merupakan Geng terkuat Di sekolah Sedangkan Geng nerds Merupakan Geng terlemah Di sekolah Terima kasih Terima kasih Terima kasih